ini kalau ini proses apa Mas itu kalau ini paling dibakar dulu sih mas bakar dulu sebelum di ini ya isi ya biar dalemnya matang supaya dalemnya matang matang jadi luar dalem matang Oh nanti luarnya di tinggal reng lagi udah diisi itu ya kalau itu masih mentah masih mentah ini udah matang-matang kalau matangnya bagian dalam biar luar dalem matang ya sayurnya pakai apa mas sayurnya sayur lettuce kalau di pasar enggak ada sih mas di pasar enggak ada ya jarang adanya di supermarket supermarket kirain ini call Wow beda mas beda ya beda eh jadi khasnya ini ya kebab ya ini biasanya buat kayak buat salat lah kalau saya kayak gini sayur kasih dari mana sih Mas kalau ini ngambilnya sebagai dari lembang sih Lumarnyaоже Coach namanya lettuce nah Hai ambil kayak ini ya kayak kalau itu yak 있습니다 lembaran itu kayak malah Kayak agak selada lah kayak Seladayang cuaca-cuaca yang inilah Hai pegunungan biasanya kalau ini berarti ini sayuran ini terus tambah padu daging daging kebabnya saus-saus mayonaise nih mayonaise ya mayonaise saja Hai sama apa itu cowok seperti ini saus sambal tomat mayonaise tiga doang ya tiga doang mas ini cabangnya ada berapa mas Oh baru tiga sih Mas baru tiga ya ini franchise apa perorangan 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 ya ini punya mas sendiri Alhamdulillah belajar mas yang dua cabang itu ada di Sukaluyu punya mas juga sama di Walahar satu Oh juga Sukaluyu sama Walahar di tepatnya di Sukaluyu-nya Kalipandan Tawar Rengas di Sukaluyu sama di Walahar ya ini kebap-bapak sping sping kebab udah lama masih jualan di sini kalau di sini sih 2016 lah 2016-an 6 tahun ya iya 2016 dulunya di Bekasi Oh dulunya kerja apa sama sih jualan jualan pindah ke sini oh dulu ya ke di Bekasi jualan kebab ya kebab kayak gini sama beda merek sama Oh sama merek ya terus yang di Bekasi gimana itu masih di Bekasi tarik ke sini mas gerobaknya Oh tarik kesini semua tarik disini kurang apa gimana ya gitulah Oh kasih ya di sini Alhamdulillah ya Alhamdulillah lumayan di sini rame-rame sampai berapa porsi Mas kalau disini paling paling rame paling beselnya gitu kalau paling rame paling 150-an lah 150 kebab Iya porsi niter inspirasi jualan kebab itu gimana awal mulanya kalau dulu ikut orang sih Mas ikut beberapa Raffi itu kebap-bapak Raffi Oh babar Raffi mampunya modal ya Bismillah lah dulu karyawan kebab babar Raffi berapa tahun itu kerja sebentar sih paling lima bulanan doang lima bulanan lima bulan ini berarti bikin sendiri nih mua desain sendiri gitu iya mas mua contoh dari kebab itu babar Raffi awal mulanya ya Iya betul kalau babar Raffi kan franchise ya franchise ya ini gede franchise ini nih belum Mas belum ada kenyataan Hai yang di sini enggak ada karyawannya atau gimana kalau di sini Mas satu gerobak paling satu sih Mas satu orang ya orang satu ini bahan-bahannya dari mana ini bikin sendiri kalau sudah enggak beli ini Oh beli di pasar apa di khusus-khusus mas khusus penjual ini ya penjual bahan kebab jadi semua sama semua ini iya semua mayones semua ada mayones daging Hai Koli bungkusnya ini bikin dipersetakan Iya Mas bikin uh ini mesen sihumble ож Ayo ini sayurannya Mas yaenalnya Mas kayak gini sayurannya letus namanya letus hampir kayak kaya ini ya kayak kalau itu ya kok cuman ini kan lembaran sih Mas lembaran itu saya malah kayak selada lah kayak selada ya ini adanya di pegunungan ya lembang ya ambilnya dilembang biasanya ini kalau ini proses apa Mas itu kalau ini paling dibakar dulu sih mas bakar dulu sebelum di ini ya isi ya biar dalemnya supaya dalemnya matang mateng jadi luar dalem mateng Oh nanti luarnya di tinggal yang udah diisi itu ya kalau itu masih mentah ini udah matang-matang kalau matangnya bagian dalam Oh biar luar dalem mati ya baru diisi baru diisi daya yuran Oh ya ini dengan masih apa ini Mas Oka asli mana Mas saya asli tegal tegal tegalnya lebaksiu tegal lebaksiu ya tempatnya martabak ya betul martabak olah ini biasanya martabak ini lain dari yang lain lah ya Mas hehehe martabak udah ini ya udah banyak Mas sebanyak ya kakamak martabak tuh di Bekasi eh Hai kentap ini baru goreng ini ya di goreng Mas baru kasih margarin tukang siapa itu margarin-margarin ya gantinya minyak ya kalau minyak agak kayaknya agak pahit sih Mas Oh apa ya Iya jadinya kulitnya pahit sih dulu modal awal berapa ini kan mas waktu bikin pertama itu gerobak kalau waktu keluar dari itu ya dulu sih paling tergantung bahan gerobak sih Mas kalau gerobak kayak gini kan habis lapan obrobaknya doang lapan juta tergantung bahan ada bahan kalau kayak kita lapan ini paling panggangannya tiga juta Oh panggangannya lumayan ya ini wajan Oh gopeh ya sama macem-macem ya tiga belasan lah tiga belasan ya modal awal ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah Mas berapa bulan itu balik waduh modal Oh malam belum merintis belum tentu Mas berat ya dulu ya berat sini nyampe lah empat bulan lima bulan mah merintis lima bulan ya balik modal aja udah syukur ya itu ya Alhamdulillah balik modal juga Alhamdulillah buat belanja besok lagi udah syukur ya muter aja udah Alhamdulillah sekarang udah enam tahun ya ini ya sekarang tinggal terima hasilnya nih Amin udah punya tiga aja Bang nambah lagi rencana Mas banyakin Amin sayang udah pelangganya udah banyak gitu banyakin cabang Mas kalau yang disini buka sampai jam berapa Mas kalau disini nyampe jam 1 itu dari setengah lima buka jam buka jam setengah lima setengah lima ya sampai jam 1 setengah dua Hai kalau pas ramadhan sama puasa sama jamnya ya sama Mas saya bikinin satu ya Mas ya siap pedas ya Mas ya pedas ya berapa pedas sedang nggak pedas yang satu ya selamat menikmati oke mas, terima kasih mas iya, sama-sama mas diijinin sharing tentang kebab mas ya iya mudah-mudahan semakin rame pelangkannya semakin tambah cabangnya amin oke, terima kasih iya, sama-sama